Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong seluruh kota kabupaten yang ada untuk terus berinovasi dalam upaya penanganan stunting. Salah satu program yang dijadikan contoh adalah gerakan cegah stunting masa depan jara atau kancing merah yang belum lama dilunjurkan. Vitalnya masalah stunting dirasa menjadi sebuah tanggung jawab bersama dalam upaya penanganannya. Bahkan Gubernur Jawa Tengah Kanjar Pranowo berharap seluruh daerah berlomba-lomba untuk menciptakan inovasi dalam penanganan masalah tersebut. Dirinya bahkan mempersilahkan daerah lain untuk mengadopsi program kancing merah yang diluncurkan oleh Kabupaten Cilacap belum lama ini. Kancing merah sendiri merupakan bagian sistem yang akan bekerja memantau kondisi masyarakat secara detail, mulai dari kondisi rumah, listrik, ketersediaan air bersih, ibu hamil, dan yang berisiko tinggi. Dengan cara tersebut nanti semua bisa mengetahui detail secara spasial di masing-masing desa, sehingga stunting sebagai salah satu indikator kemiskinan dapat dicegah. Kanjar juga berharap seluruh data terkait stunting dapat membantu pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam melakukan percepatan penurunan kemiskinan secara simultan. Ya, begitu kita bergerak, semuanya kita jadikan satu momentum ya. Semuanya suruh Jawa Tengah, momentumnya nggak boleh terlambat. Maka sekarang kita gerakan, ada kader-kader kesehatan yang bagus ya. Ada aligisi yang mulai aware untuk bisa menjelaskan kepada ibu-ibu hamil ya. Terus kemudian ada debidan yang merawat kandungannya. Tadi juga bagaimana menjelaskan soal gisi, menjelaskan soal anemia, menjelaskan soal risiko tinggi, dan kemudian memantau. Memantau dengan sangat detail. Nah, dengan cara itu maka pertumbuhan-pertumbuhan bayi yang punya problem atau kandungannya punya masalah, semua masuk dalam monitor para pelayan kesehatan yang hebat itu. Sehingga kita harapkan nanti pada saat ibu hamil melahirkan, sehat. Ibunya sehat, bayinya sehat. Ketika anak tumbuh di pantau, mereka semuanya akan bisa mendapatkan layanan seandainya pada sesuatu yang kurang. Nah, intervensi-intervensi sudah mulai masuk, beras fortifikasi yang kemarin kita launching di Magelang, sudah sampai di sini juga, terus kemudian kita bantukan kepada mereka. Nah, mulai detik ini kita akan memonitor. Itulah nanti laporan-laporan mingguan yang akan masuk pada kami. Kalau masyarakat bisa ditanggap kemana Pak untuk mengakses berasal anemia? Ya, bus kesemas saja, karena bus kesemas itu tempat yang paling familiar untuk mereka bisa selalu memeriksa kesehatannya. Nanti kita akan distribusikan ke tempat-tempat itu, dan KDES nanti kita minta untuk membantu, terus kemudian kadar-kadar kesehatan, termasuk kita nanti kisi, agar semua sampai, betul-betul bisa sampai kepada yang terakhir. Di Jawa Tengah sendiri sebenarnya sudah banyak inovasi. program untuk menangani stunting, diantaranya gotong royong cegah stunting atau gong ceting, dan juaring tanggap seribu hari pertama kehidupan atau juwita seribu harta kelaten, jateng gayeng nginceng uang meteng, hingga elektronik siap nikah dan hamil atau elmisil yang diterapkan di beberapa daerah. Tim Liputan, Temanggung TV